Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Azami TV Oke kali ini saya akan membahas tentang Apa saja yang dipersiapkan sebelum Pemeriksaan medical check up karyawan Oke ikuti selanjutnya Baik kita lanjutkan kembali ya Apa saja sih yang harus dipersiapkan Sebelum medical check up karyawan Jadi itu ada 3 persiapan 3 poin persiapan yang Anda siapkan Apabila Anda medical check up ya 3 poin tersebut sangatlah penting Bagi kelulusan Anda Apabila Anda pengen ya Pengen lulus medical check up Oke ya saya jelaskan tahapannya Untuk pertama menjalani puasa selama 8-12 jam Ya jadi itu tergantung juga ya Tergantung jenis pemeriksaan yang akan dilakukan Ya biasanya ada yang 8-12 jam Dan ada yang cukup 2 jam Nah untuk pemeriksaan tersebut Kenapa dibedakan ya tergantung ya Faktor usianya juga Yang mempengaruhi atau bisa jadi standar Medical check up Yang istilahnya dilakukan oleh perusahaan tersebut Terhadap medical check up nya Yang akan dilakukan si karyawan Si calon karyawan ya Nah untuk puasa tersebut Kenapa harus puasa ya Kenapa harus puasa Karena pemeriksaan ini Puasa ini dilakukan Untuk pengambilan sampel darah di laboratorium Ya nanti akan ada pengambilan darah Sampel darah oleh bagian laboratorium Biasanya nanti Akan dicek nih Sama bagian laboratorium nya Dan akan ditanyakan Kalau misalkan anda puasa Anda tidak puasa Tidak persiapan sebelumnya Pasti anda Suruh kuasa dulu Terlebih dahulu Jadi ada baiknya Anda persiapan Dari Sehari sebelum Pemeriksaan tersebut Ya jadi paham ya Jadi sebelum dilakukannya Medical check up Jadi anda harus Persiapan Di rumah terlebih dahulu Jangan sampai pas Sudah di rumah sakit Di bagian laboratorium nya Anda dikasih tau Jadi anda harus persiapan Meskipun tidak dikasih tau Bagian Pihak HRD Staff HRD Kantor tersebut Bahwa anda Harus puasa Jadi anda harus Mengerti sendiri Jadi persiapan Satu hari sebelum Pemeriksaan Laboratorium Atau medical check up Oke Baik Itu untuk poin pertama Untuk poin kedua Tidur yang cukup Setidaknya 6 jam Sebelum medical check up Setidaknya 6 jam Sebelum medical check up Kalau misalkan Kurang tidur Biasanya menyebabkan Hasil medical check up Kurang baik Biasanya akan Mempengaruhi Tekanan darah Atau Denyut Jantung Dan suhu tubuhnya Akan Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Persiapan Tidur dulu Kalau misalkan Anda Bergadang Persiapan Anda akan Tidak lulus Jadi Tidur yang cukup Minimal 6 jam Atau Misalkan Tidur Berapa jam Terserah Anda Asalkan Jangan kurang dari 6 jam Persiapan Masukan dari saya Seperti itu Karena Akan Sangat Mempengaruhi Pemat Pada saat Pemeriksaan Atau pada saat Pemeriksaan Jenut Jantung Denyut Jantung Atau misalkan Terkait Tekanan darahnya Berbeda Dan suhu tubuhnya Akan Meningkat Jadi Persiapan Kedua Seperti itu Baik Kita lanjutkan Untuk persiapan Ketiga Gunakan Baju lengan Pendek Sehingga Memudahkan Dokter Untuk Mengakses Lengan Bagian Atas Guna Mengambil Sample Darah Atau Misalkan Mautensi Tensi Darah Jadi Alangkah Baiknya Anda Menggunakan Misalkan Kaos Dalam Ya Kaos Dalam Boleh Kalau Misalkan Setelah Medical Checkup Setelah Misalkan Interview Atau apa Anda Langsung Medical Checkup Ada Baiknya Anda Persiapan Kaos Dalam Yang Pendek Karena Nanti Pemeriksaannya Pun Cepat Dan Efficient Efficient Waktu Bagus Juga Untuk Pemakaian Baju Lengan Pendek Ini Untuk Pemeriksaan Rongsen Karena Pemeriksaan Rongsen Itu Menggunakan Kaos Ya Atau Jangan Dengan Panjang Kaos Yang Tidak Ada Sablon Karena Nanti Pemeriksaan Rongsen Harus Harus Dibuka Lagi Kalau Misalkan Anda Pake Kaos Tapi Kaos Ada Sablon Gambar Apa Gambar Misalkan Nah Itu Harus Dilepas Karena Nanti Akan Sangat Mempengaruhi Hasilnya Itu Masukan Dari Saya Meskipun Anda Misalkan Pake Kemeja Seperti Saya Tapi Dalamnya Pake Kaos Akan Mempermudah Dokter Pertama Untuk Tensi Atau Misalkan Untuk Pengambilan Darah Juga Bisa Cepat Terus Untuk Cek Denyut Jantung Atau Misalkan Untuk Rongsen Itu Sangat Memudahkan Dokter Tersebut Atau Petugas Bagian Rumah Sakit Tersebut Dan Efektif Efesien Si Waktu Oke Nah Satu Poin Terakhir Jika Pernah Atau Sedang Menderita Gangguan Kesehatan Misalkan Batuk Atau Ada Penyakit Sebelumnya Tapi Belum Sembuh Dan Pasien Dianjurkan Untuk Membawa Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Seperti Rongsen Atau Misalkan Darah Ya Jadi Anda Harus Bawa Hasil Tersebut Ya Jangan Lupa Nah Karena Biasanya Dokter Akan Berpatokan Keriwayat Keluhan Pasien Sebelumnya Apabila Anda Sudah Misalkan Menderita Apa Sebelumnya Misalkan Misalkan Saya Contohkan Anda Menderita TBC Paru Oke Tapi Pemeriksaannya Atau Misalkan Anda Berobatnya Belum Selesai Misalkan Sebelum Biasanya Selesainya 6 bulan Atau 9 bulan Terapi Pengobatan Nah Alangkah Baiknya Anda Bawa Hasil Tersebut Pada Saat Medical Checkup Jadi Anda Jujur Saja Ya Kalau Misalkan Mempunyai Keluhan Sebelumnya Apabila Rongsen Sudah Dibawa Nanti Anda Tinggal Konsultasi Aja Dengan Dokter Nih Dok Saya Sudah Di Rongsen Dan Saya Sudah Melakukan Pengobatan Nah Karena Itu Akan Membantu Kelulusan Anda Pada Saat Medical Checkup Itu Saran Saya Misalkan Anda Ada Kelainan Di Darah Misalkan Tidak Normal Atau Urium Kratinin Fungsi Ginjal Atau Segala Macem Mending Alangkah Baiknya Dibawa Dan Anda Sudah Melakukan Pengobatan Sebelumnya Ya Saran Saya Seperti Itu Karena Untuk Pemeriksaan Radiologi Rongsen Paru Dokter Akan Menilai Seberapa Lama Anda Telah Melakukan Pengobatan Tersebut Sehingga Anda Diluluskan Jadi Alangkah Baiknya Jujur Sama Dokter Bahwa Saya Sebelumnya Ada Penyakit Ini Penyakit Itu Silahkan Anda Nanti Konsultasi Dengan Dokter Kalau Misalkan Sudah Berobat Dan Yang Lain Sebagainya Nah Itu Salah Satunya Saran Dari Saya Apabila Anda Pengen Lulus Ikuti Indruksi Dari Saya Saran Dari Saya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Konten Dari Saya Edukasi Atau Saran Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Like And Subscribe Apabila Suka Dan Bermanfaat Dengan Channel Saya Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat